Intro Penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat hingga saat ini masih misteri. Namun terkini pihak kepolisian mendalami kapan para korban terakhir mengonsumsi makanan. Pendalaman itu berdasarkan hasil temuan adanya plastik bekas makanan di rumah itu. Dikutip dari tribunews.com, Direktur Reskrimu Mumpolda Metro Jaya Kombes Henki Haryadi memberikan penjelasan pada Senin 14 November. Ia menerangkan pihaknya meneliti kapan satu keluarga yang tewas itu terakhir makan. Henki lantas menyebutkan dari temuan bukti di lokasi, salah satunya adalah plastik bekas makanan. Diungkapkan dari temuan itu secara tidak langsung menepis adanya dugaan tewas karena kelaparan. Meski demikian temuan ini dan bukti-bukti lain yang telah dimiliki penyidik akan didalami lebih lanjut. Hal ini agar bisa mengungkap penyebab kematian keempat korban. Ia mengungkapkan rumah korban memang tidak ada makanan, namun dengan adanya penemuan bungkus bekas makanan ini menjadi bijakan polisi untuk mengungkap kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!